Bismillahirrahmanirrahim Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pagi ini di tempatku udah mendung lagi Jadi beberapa hari ini itu setiap siang hari Sampai sore, terkadang sampai malam itu hujan terus Dan ini si break sweetnya juga hujan Apalagi ini pelancongnya kan aku lepas ya belum aku pasang Karena kemarin habis kir Itu belum sempat aku pasang Kemarin baru sempat masang ini Sempat masang papan, pulbok belakang Sama cek laker-laker Jadi untuk pemasangannya semuanya belum kelar Ini pun lampu juga belum aku pasang Ini lampu belum aku pasang Sama ini baut bak Kemarin ada yang Waktu ngeluarinya ada yang ini Bautnya rusak karena aku palu ya Jadi ini belum sempat aku pasang Sebiarlah ini mau tak antar ke garasi dulu Daripada nanti Keduluan sama hujan Mumpung belum hujan kan Tantar ke garasi biar di tempat terdugah Karena untuk truk yang kuning kan juga berangkat Jadi garasinya kosong Untuk operakan kecil-kecil Istirahat Istirahat sejenak Karena memang sebenarnya banyak juga yang mau aku lakuin Aku mau tambal Ini loh Mau nambal Bak ini Menggunakan lemfok Sama Serbu kayu Ini mau aku tambal Terus aku dembol Rencananya seperti itu Cuma aku sendiri juga Ini masih ada rewangan di tempatku Jadi belum sempat Cuma ini mau tak antar ke garasi dulu Biarkan istirahat aja lah Kapan-kapan Baru Duprek lagi Kalau udah gak hujan atau pas Panas lah Karena untuk aku kan Ngerjain apa-apa itu Seneng aku kerjain sendiri Kerjain di rumah sendiri Karena untuk di rumah kan Yes Peralatan apa yang aku butuhkan itu Yes Banyak yang aku miliki lah Buat Oprek-oprekan Kalau aku ngoprek di garasi Yes Namanya bukan rumahnya sendiri Nyari apa-apa kan juga Susah Ini cuman Is ben gak kehujanan Biar baknya Tidak semakin Parah Karena ini Kalau dilihat langsung itu Baknya udah Banyak yang ini ya Banyak yang keropos Pasti untuk teman-teman semua yang Pernah nyodrek si Black Suite langsung Itu pasti tahu Kenyataannya seperti apa Cuman untuk si Black Suite ini Terlihat bagus itu Ketolong sama Stainless Wheel drop Rak atas Kertian baru Tapi untuk baknya Aduh-duh Udah gak Karu-karuan lah Jadi ini mau Tak antar ke Garasi dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah ini malah udah Mulai gerimis ini Padahal ini baru sekitar Jam 8 Cuman ini udah Mau hujan Nah untuk depan ini Pasar Sapi Boyolali Jadi untuk pasar sapi ini Katanya Pasar sapi terbesar Yang ada di Jawa Tengah Karena aku sendiri Karena aku sendiri Juga belum lihat ya Pasar-pasar yang lain Lebih besar dari ini Belum pernah lihat Karena yang lain itu Cuman kecil-kecil Terus banyak orang bilang juga Memang pasar sapi Boyolali itu Pasar terbesar Yang ada di Jawa Tengah Untuk teman-teman yang pengen Jual-beli sapi Bisa Kedekat rumahku Jadi pasar sapi Besar Untuk pasarannya Setia Pahing Jadi Lima dari sekali Nah ini udah Sampai dekat rumah Terus untuk yang Kiri jalan ini Ini rumahnya Mertua Rumahnya istriku Jadi Istriku itu rumahnya dekat Rumahnya pemilik Rafli Trans Part 2 Terima kasih telah menonton! 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 Atau entah besok enggak tahu Karena untuk aku kan muatan juga Tahu-tahu ada Enggak bisa inilah Enggak bisa di waktu Direncanakan tidak bisa dijadwalkan Karena untuk saat ini kan aku Muat seadanya sedapetnya Bukan cuma batu saja Karena untuk bus batunya saat ini Meleto Dia sepi katanya enggak kirim Biarinlah Nah ini garasinya disini Oke Itu tadi sedikit hiburan dari saya Untuk teman-teman yang menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Untuk membantu dan mendukung Berkembangan channel saya ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh